Intro Mario Dandi Satrio tersangkap penganiayaan kepada David Ozora terpantau banyak menundukan kepala saat menjalani rekonstruksi pada Jumat 10 Maret 2023 pasalnya hal ini sangat berbanding terbalik dengan perbuatan arogannya pada saat menganiaya David hal ini membuat ayah David Jonathan Latumahina menyoroti perbedaan sikap Mario Dandi tersebut dilansir dari Tribun News, Senin 13 Maret melalui akun sosmed Twitter diketahui Jonathan memang sering membuat cuitan mengenai kasus yang menimpa sang anak sebagai ayah dari korban kasus ini, Jonathan menyoroti sikap Mario dan memberi komentar melalui sebuah cuitan yang diunggah bersama potongan video ia seolah menyindir sikap Mario yang berbeda 180 derajat Jonathan memberi komentar ingin melihat Mario Dandi mendongakkan kepalanya lagi di video yang dibagikan Jonathan, Mario Dandi yang menjadi pelaku penganiayaan itu mengenakan baju tahanan berwarna oranye tidak hanya saat menuju ke lokasi, berdasarkan siaran langsung di kanal Youtube Tribun News di tengah proses rekonstruksi, Mario terlihat sempat duduk di dekat David yang diperankan oleh peran pengganti gerak-gerik Mario ini menjadi viral di media sosial dan dibicarakan oleh sejumlah warganet pasalnya, sejak diketahui melakukan penganiayaan terhadap korban Mario mengaku tidak takut untuk menghabisi nyawanya bahkan saat pertama kali diperlihatkan ke media setelah ditangkap Mario tanpa malu justru mendongakkan kepalanya namun saat proses rekonstruksi ternyata seluruh rasa percaya diri Mario Sirna anak mengentan pejabat pajak Rafael Alun itu terpantau lebih banyak menunduk Sebagai informasi, aksi penganiayaan kepada David terjadi di kawasan Pesangrahan, Jakarta Selatan, Senin 20 Februari 2023 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya